Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Keceplosan Kata-kata yang tidak terpendung dari dalam hati Tidak bisa diampet Itu biasanya disebut sebagai keceplosan Kasusnya ini di Serdang Bedagai, Sumatera Utara Jadi ibu-ibu ini mendapatkan catah pengeras suara dari relawan ganjar Nah yang menarik pemirsa ternyata malah ibu-ibu pengajian Ini juga ibu-ibu pengajian loh ya Yang dikritik habis sama Megawati itu Malah keceplosan insya Allah Pak Anies Presiden 2024 Saat menerima Apa namanya Hadiah pengeras suara dari relawan ganjar itu Coba bayangkan Dan yang lain mengatakan Amin Nah ini ibu-ibu yang namanya keceplosan ya Tidak sengaja atau tidak tahan atau seperti apa Tetapi yang jelas memang Ya ini menjadi Ya Kalau menurut istilah Para netizen ini sudah kehendak alam Jadi sudah bawah sadarnya itu Para ibu-ibu pengajian itu yang mau diimpikan menjadi presiden itu Anies Baswedan bukan ganjar Pranowo Nah terus gimana dong Dengan para relawan ganjar Pranowo yang sudah ngasih Apa namanya Pengeras suara itu Ya Ya mungkin Nggrundel juga barangkali kan Wah ibu ini gimana Sudah kita kasih karpet Itu ada karpetnya itu Gambarnya itu pemirsa Ada pengeras suara Kelihatannya itu Sound system apa-apa ya Pengeras suara lah Untuk pengajian-pengajian biasa Begitu kan Sudah seperti itu Dan ada sepanduknya juga itu Tulisannya adalah Ganjar Pranowo Gitu kan Tapi tiba-tiba malah justru Yang terucap itu adalah Insya Allah Pak Anies Presiden 2024 Nah kalau relawan ini memang rela Ya Namanya juga relawan kan Bukan bayarwan ya Kalau dia mengakunya itu bayarwan Memberikan Apa namanya Pengeras suara dan karpet ini pada ibu-ibu Itu mestinya harus pakai transaksi itu Saya Memberikan ini Dengan catatan Ibu-ibu keceplosan mengatakan Insya Allah Ganjar Pranowo-nya Presiden Tapi kalau yang memberikan ini relawan Ya rela aja saya kira Toh yang seperti ini Biasa Dan Tidak tahulah Apa yang akan dilakukan oleh para relawan ini Tetapi yang jelas pemirsa Banyak sekali komentar ini Dalam waktu yang sangat singkat Memang kelihatannya lucu Tetapi juga Ini namanya adalah Nurani yang tak lagi bisa dibendung Dengan apa yang ada di permukaan Jadi Meledak gitu Keluar sendiri suara itu Tidak terkendali Bahwa sadarnya itu Jadi Si ibu ini terlalu polos dan jujur Sampai keceplosan gitu Ini kata Manti ya Ya memang Ya tidak apa-apalah Kan relawan ini Toh kalau Seperti itu juga tidak masalah juga Toh bukan duit dia kan Duitnya bosnya ganjar Atau siapa Mungkin dia relawan ini juga Ngirim-ngirim begini Juga dapat Duit ya Tapi ini Pemirsa memang Sesuatu yang lucu Tetapi menjadikan kita Terhibur gitu ya Jadi memang sampai Ketingkat bawah Itu Ibu-ibu pengajian Sudah punya pilihan yang jelas Ini yang barangkali Memang pada akhirnya Membuat galau nya Megawati Sehingga Nyinyir Atau nyindar-nyindir Pada ibu-ibu pengajian Karena trendnya Kalau orang itu ngaji Ngerti agama Yang dipilih itu siapa coba Orang yang tidak pernah sholat Atau orang yang suka nonton film dewasa Atau orang yang gebrak-gebrak meja Ya pasti enggak lah Yang kayak-kayak begitu kan Yang dipilih sudah barang tentu Yang agamanya baik Nah disitu Jadi harus kita maklumi juga Kenapa Megawati itu Nyinyir pada ibu-ibu pengajian Yang akhirnya menjadi masalah itu Memang setelah ibu-ibu itu Pengajian itu Dinyinyiri Megawati Malah semangat ngajinya Lebih banyak lagi coba Apa enggak bikin guling-guling itu Ya kan Ini maunya kita ini Supaya orang enggak ngaji Ya sampai akhirnya Siapa itu Risma apa siapa itu Diperintahkan untuk manajemen keluarga Dan lain sebagainya Kemarin pemirsa Ada berita yang agak mengagetkan Enggak tahu yang disembah itu siapa Risma itu sujud-sujud di hadapan Ya Di kaki itu Dilosor Begitu Ini fenomena apa Menteri yang satu ini Nah Mungkin nanti di zamannya Anis Yang aneh-aneh begitu Tidak ada Normal aja hidup itu Ya kan Dengan kecerdasannya Dengan kejujuran Integritasnya Dan seterusnya Dan Itu mungkin yang menjadi Doa dari Ibu-ibu itu Namanya hati nurani Memang tak bisa dibohongi Saat tidak bisa dibendung Terkadang Ya muncul gitu saja Keluar Melalui Selah-selah Kesadaran dirinya Itulah gambaran Kejadian unik ya Saat Relawan Ganjar Ustadz sahabat Ganjar Jadi di Sumatera itu ada Relawan Ganjar Yang namanya Ustadz sahabat Ganjar Jadi pakai Ustadz Jadi dikumpulin Sejumlah ustadz Yang mungkin nyambangi Pengajian-pengajian Ini kan sangat strategis Ini kalau ustadz ini juga Seperti itu Ya Mengajarkan tata cara Salat sunnah Dan Tasbih gitu ya Ke ibu-ibu pengajian Majelis taklim Nurul Umi Cahaya ibu-ibu Ya Di Serdang Bedakei Sumatera Utara Kemarin Ya Selasa Sore 2000 Apa 21 Februari Nah Seperti biasa Usai pelatihan Disertai Kampanye Relawan Selalu Membagikan Hadiah Ke peserta Yang hadir Dan kebetulan Saat itu Ibu-ibu pengajian Mendapatkan Pengeras suara Dan karpet Nah itu ada Pengeras suaranya Yang masih dikerdusin Itu pemirsa Ya sama Make-nya Atau apanya Gitu kan Ada karpetnya juga Gitu kan Bagus juga ini Ya Dan saya Saat diwawancarai Seorang anggota pengajian Dengan semangat Malah menyebut Nama Anies Baswedan Insya Allah Pak Anies Baswedan Presiden RI 2024 Teriaknya Ya kan Amin Jawab persopontan Belasan Ibu-ibu lainnya Dibarengi Senyum kejut Relawan Ganjar Nah disitu Padahal juga Terpampang ya Balihu atau Sepanduk Tentang Ganjar Masa yang disebut Malah Anies Tapi inilah yang disebut Sebagai Keceplosan Bila itu Fikwalidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih